Hai kejuaraan catur blit dunia tahun 2016 di Qatar Alirisa virusnya sebagai hitam berhadapan dengan Grandmaster asal Jerman Falco Bindri Falco Bindri mulai permainan dengan pion d4 kuda ke F6 kuda F3 Alirisa mendorong pion ke G6 gajah G5 Torre attack gajah G7 kuda B ke D2 dan Sliderisa virusnya rokade putih mendorong pion ke E4 Alirisa mendorong pion ke D6 pion putih C3 pion C5 gajah D6 dan setelah menukarkan pion di petak D4 Alirisa mengembangkan kuda ke C6 pion H3 kemudian Alirisa virusnya menyerang gajah dengan pion ke H6 dan setelah sang gajah putih terus usir ke E3 Alirisa virusnya mencoba menciptakan kekacauan di center dengan pion ke E5 Falco Bindri kemudian mengamanan raja dengan rokade kuda H5 kuda ke B3 pion ke A5 dan setelah putih melangkahkan pion A4 Alirisa kuda meletakkan kuda ke F4 Falco Bindri merespon dengan gajah B5 pion hitam K5 pion makan pion dibalas kuda makan pion pion F6 Falco Bindri kemudian memarketkan kuda B ke D4 menteri F6 penteng C1 kemudian Alirisa virusnya terus menyerang di siap raja dengan pion H5 kuda makan kuda di E5 Alirisa membalas dengan pion makan kuda Falco Bindri kemudian mencoba menyeluruhkan kuda ke F5 tapi Alirisa seolah tamu kompromi dia dengan cepat memusnahkan kuda tersebut gajah makan kuda yon makan gajah menteri makan pion Falco Bindri kemudian menginvasi baris ke 7 dengan meletakkan benteng ke C7 tapi Alirisa seakan tak peduli Alirisa menjawab dengan langkah benteng A ke D8 ancaman terhadap menteri menteri putih menghindar ke P1 sekaligus menawarkan pertukaran menteri namun Alirisa menolak pion E4 dan setelah putih melangkahkan benteng makan pion di P7 Alirisa menambah harmada serang dengan meletakkan gajah ke E5 Falco Bindri kemudian mengadu benteng dengan langkah benteng ke D1 tapi pada posisinya Alirisa terus menyerang dengan mengorbankan kuda makan pion di hati kan skak jika sekarang putih menjawab dengan pion makan kuda maka tentu saja menteri makan pion dan sang raja putih akan menderita pada game aslinya di posisinya Falco Bindri tidak melangkahkan pion makan kuda dan lebih memilih menggeser raja ke F1 tapi sayangnya langkah ini disabut baik oleh Alirisa dan lagi-lagi dengan cara pengorbankan kuda kali ini makan pion di F2 gajah makan kuda langsung berhadapan dengan gajah ke G3 dan setelah langkah ini Falco Bindri langsung menyerah menyerah Falco Bindri terpaksa menyerah karena sekarang ia sudah kalah segalanya disini Alirisa Firoza mengancam skak mat satu langkah dengan menteri makan gajah dan jika sekarang ia mencoba bertahan contohnya dengan menteri ke C2 ini tak akan berhasil karena benteng makan benteng skak opsi terbaik pada posisi ini adalah raja ke E2 yang mana akan berhadapan dengan menteri makan gajah skak raja makan benteng tentu saja menteri E1 skak mat